Hebo, nyinyiri cewek jutek, Iis Dahlia malah disuruh maca. Belakangan ini penyanyi dangdut Iis Dahlia kembali menjadi sorotan. Apalagi setelah dirinya membuat Hebo dunia maya lewat postingannya di instastory di instagramnya. Dalam unggahannya, ibu dari Salsadila Juhita ini tampak menyundir perempuan jutek. Iis Dahlia mengeluhkan mengenai sikap seseorang yang enggan memperlihatkan senyuman. Iis pun mengatakan jika tidaklah susah untuk melakukan hal tersebut. Hei mbak, gue mah gak ngerti plus heran sama anak-anak zaman sekarang. Kenapa sih ya kalau ketemu itu kayak pada jutek banget, gak ada senyum-senyumnya. Ujar Iis Dahlia. Selain itu, istri dari Satrio Dewandono ini juga mengatakan jika ada seseorang yang tak menunjukkan senyumannya. Iis kesal lantaran sosok tersebut adalah orang yang baru pertama kali bertemu dengannya. Mengejutkannya, unggahan Iis Dahlia diunggah kembali oleh akun gosip di instagram. Unggahan itu pun langsung menuai beragam komentar dari warganet hingga para penggemarnya. Walaupun ada yang mendukung pernyataan Iis Dahlia, ada pula yang menyebut jika pelantun tembang payung hitam ini diminta berkaca pada diri sendiri. Ya introspeksi diri aja kali. Kenapa orang begitu sama elu bu, tulis warganet. Elu sendiri aja judes ke orang, kata lainnya. Kalau ketemu sama teknis yang terkenal jutek, otomatis orang ikut jutek dong, tutur lainnya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.